Intro Ini masih berkenaan dengan Pesta Demokrasi yang akan kita jelaskan Puan Ke Betul, dan Cita dan Puan ini di daerah Kuansing ya, Kuantan Singingi Polres Kuantan Singingi ini siap mengamankan pemilu serentak tahun 2024 Dan juga membantu PPS dalam melaksanakan tugasnya Iya, dalam penanganan apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Beliau juga mengatakan bahwa berharap sangat perlunya adanya sinergi daripada unsur terkait Sehingga nanti apabila pelanggaran ini dilakukan, kita ada buktinya dan juga kita bisa menindaknya Betul, ya, bagaimana kabarnya? Kita dedahkan Hal ini disampaikan Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Rendra Oktadinata Sesaat setelah mengadiri perlantikan PPS di Lapangan Limuno, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi Dengan telah dilantiknya 687 PPS, diharapkan dapat melakukan koordinasi secara bersama-sama Kapolres Kuantan Singingi, AKBP Rendra Oktadinata mengaku Pihaknya siap mengamankan jalannya pemilu segentak tahun 2024 mendatang Dan akan membantu PPS dalam menjalankan tugasnya Terkait dengan pelanggaran tindak pidana pemilu, perlu adanya sederkitas dari semua lini Sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan lancar dan aman Dari pihak polisian Preset Kuantan Singingi siap mengamankan jalannya proses pemilu Dan siap membantu PPS dalam melaksanakan tugasnya Terkait penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu Yang dilakukan dengan penanganan tindak pidana cepat Untuk itu perlu komunikasi dari PPS, Bawaslu, dan semua lancar terkait Untuk itu adanya sederkitasan antara seluruh unsur terkait di desa Ada PPS, Kepala Desa Dirinya berharap anggota PPS yang baru dilantik untuk dapat menjalankan tugasnya Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dari Kebupaten Kuantan Singingi, DVN Rawan, Melapukan